Kelengahan pihak rumah sakit terhadap pembesuk membuat celah bagi pelaku penculikan bayi untuk melancarkan aksinya. Hampir 25% dari kasus penculikan anak terjadi di rumah sakit dan berikut laporan khas redaksi. Akhir pekan lalu menjadi hari yang paling diingat keluarga OOM. Iya kehilangan bayi yang baru saja dilahirkannya di rumah sakit Banjar. Bayinya diculik oleh seseorang yang berpura-pura menjadi perawat lengkap dengan seragam dan kartu identitas. Pelaku membawa sang bayi dengan alasan akan mengecek kadar hemoglobinnya. Namun beberapa saat setelah membawanya, bayi maupun perawat gedungan itu tak lagi diketahui keberadaannya. Empat hari berselang, polisi berhasil menangkap sang penculik. Pasangan suami istri Dewi dan Ye A nekat menculik sang bayi karena tak kunjung dikaruniai keturunan setelah lima tahun menikah. Sayang, rasa bahagia mendapatkan kembali buah hatinya belum dirasakan syifah. Ia hanya bisa mengingat selo dari fotol, selimut, dan botol susu yang pernah digunakannya. Selo diculik beberapa hari setelah dilahirkan di rumah sakit Siti Zahro, Bekasi. Ia diculik oleh seseorang yang juga mengenakan baju perawat. Petugas Satuan Deserse Kriminal Polres Bekasi Kabupaten telah menjebar sketsa wajah terduga pelaku penculikan. Namun hingga kini, pelaku masih belum diketahui keberadaannya. Yang jelas masih dalam pendidikan, kebetulan juga rumah sakit dan para saksi lain juga komporatif dari kita. Jadi tidak cenderung kita tidak alami kesulitan kebanyakan saat berkursi. Sarana keamanan di rumah sakit yang minim menjadi celah pelaku penculikan bayi beroperasi. Dan yang paling sering terjadi adalah pelaku berpura-pura menjadi perawat rumah sakit. Komnas Anak mencatat, tahun lalu dari 121 aduan anak hilang, 36 diantaranya hilang di rumah sakit. Dan tahun ini, dari 86 kasus anak hilang, 25 persennya hilang di rumah sakit. Tingginya angka penculikan di rumah sakit menunjukkan lokasi yang harusnya steril ini tidak aman. Maka saya berharap pihak rumah sakit juga harus waspada terhadap itu. Pemerintah apalagi harus betul memeriksa apakah standar-standar operasional prosedur bagi rumah sakit yang diberikan izin khusus menjadi rumah sakit ibu dan anak itu betul-betul menjalankan prosedur itu. Kasus anak hilang di rumah sakit tentu tak dapat diabaikan. Pengawasan keamanan mutlak diterapkan pihak rumah sakit. Keluarga pasien pun berhak mempertanyakan sistem keamanan bila dirasa kurang maksimal. Tim Liputan 107 Terima kasih telah menonton!